Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lumpur Kuala Mempersembahkan Teori Belajar B.F. Skinner oleh kelompok 6 kelas A Selamat menyaksikan Inti dari Teori Operan Conditioning oleh B.F. Skinner Inti dari Teori ini adalah bahwa perilaku mempunyai efek pada peristiwa di lingkungan. Peristiwa di lingkungan dapat digolongkan berdasarkan dua sifat. Pertama, kejadian yang menyenangkan dan dinyamakan stimulus appetitif. Pertama, kejadian yang tidak menyenangkan dan disebut stimulus aversif. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan memberikan penguatan atau reinforcement. Suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berbulan untuk terjadi atau sebaliknya, yaitu berbulan untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Penguatan bisa bersifat positif maupun negatif. Penguatan positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikandalki berperluang untuk diulang. Misal, orang tua memberikan sanjuan atau tidak memarahi anaknya jika si anak menyelesaikan pekerjaan depannya. Sebagai suatu stimulus, penguatan positif disentu, sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Sedangkan penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki kemungkinan kecil akan diulangi. Penguat negatif menunjuk pada hubungan negatif antara perilaku dengan stimulus yang tidak menyenangkan atau stimulus aversif atau penghukum. Jika subjek melakukan tindakan, maka tindakan subjek akan menghilangkan stimulus aversif. Contoh aplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari Cerita tentang Riki dan kecintaannya pada games Riki adalah anak pelaki berusia 10 tahun yang sangat aktif. Ketika pulang sekolah, Riki akan bermain game di kamarnya hingga hari petang. Ibu Riki kerap kali marah karena Riki sering melupakan makan siang juga melupakan pekerjaan rumahnya. Sore itu, Riki sedang asik memainkan gamesnya tanpa menyadari ibunya yang telah lama mengetuk pintu kamarnya. Ibu Riki yang jenuh melihat perilaku putranya, akhirnya memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Riki dengan harapan perilakunya akan berubah. Setelah HP Riki disiklah dan Riki dimarahi oleh ibunya, keesokan harinya Riki mulai mencoba mengerjakan tugasnya setelah pulang sekolah dan mengatasi perkataan sangku. Ibu Riki yang melihat perubahan anaknya, akhirnya memutuskan untuk mengembalikan HP Riki dengan harapan perubahan Riki tetap berlanjut ke depannya. Perubahan pada Riki membuat ibunya berhenti memarahinya dan memberikan reward atau hadiah berupa pujian dan makanan. Mendapat reward dari ibunya membuat Riki menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Bagi ibu Riki, belajar dan bermain haruslah dilakukan dengan seimbang. Hal itulah yang coba diterapkan oleh ibu Riki terhadap putranya. Menjelasannya, berdasarkan contoh tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal. Pertama, Punishment. Punishment dalam contoh kasus tersebut adalah tindakan ibu Riki yang mengetahui putranya sebagai usaha untuk menghantikan perilaku bermain jam Riki yang berlebihan. Reinforcement Negatif Reinforcement Negatif dalam contoh kasus tersebut adalah ketika ibu Riki berhenti memarahi Riki karena perilaku Riki yang mulai berubah dan mengutamakan belajarnya. Reinforcement Positif Reinforcement Positif berdasarkan contoh kasus tersebut, yaitu ketika ibu Riki mengembalikan api Riki dan memberinya reward berupa pujian karena perubahan pada kebiasaan Riki yang semakin rajin belajar. Reward dan pujian ini menjadi motivasi belajar Riki. Demikian penjelasan kami, semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan anggota kami kelompok 6 Adi Pratama Firzatullah, MIM 1810-9143-109 Adinda Maulia Rahmah, MIM 1810-9143-2005 Bertua Sindri Veronika Pasaribu, MIM 1810-9142-221 Bunga Zahra, MIM 1810-9143-109 Fatimah Zahra, MIM 1810-9142-239 Iftihatul Aulia Rahmah, MIM 1810-9142-205 Indah Silmiah, MIM 1810-9141-217 Hafiz Putra Gustama, MIM 1810-9143-125 Hapilda Humairah, MIM 1810-9143-2005 Levia Nanda Istiqomah, MIM 1810-9143-249 Mohamad Anjiya Agisna, MIM 1810-9142-163